Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat siang Kali ini ketemu lagi ya kita dibincang-bincang soal beasiswa, soal motivasi, sharing pengalaman hidup Dan kali ini kita bersama Bang Hanif ya pasti udah pada tau dong ya salah satu youtuber di Aceh pastinya Halo Assalamualaikum Oke dan kita akan bercerita mengenai dunia peryoutuban Kira-kira bisa dapat tips dan trik apa nih dari Bang Hanif Selaku kita mungkin yang mau baru main youtube atau sudah lama bermain youtube ya Oke jangan kemana-mana tetap disini Oke Bang Hanif mungkin bisa perkenalan diri Sedikit ya mungkin asal dari mana Kuih ya dimana Karena kita nih sama-sama dari Tiongkok ya Tapi Bang Hanif udah lama juga fokus di youtube selama di Tiongkok Mungkin bisa kenalin diri dulu nih Bang Hanif Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada Fadil telah mengundang saya ke channel Fadil Jangan lupa subscribe like dan share video video Fadil insyaallah bermanfaat ya Amin amin Baik Untuk pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu Ya disini saya diundang sebagai youtuber lah ya Youtuber lokal karena kita sama-sama kuliah di Cina Kemudian kita udah kenal dan sama-sama kita tinggal di Band Aceh Jadi nama saya Muhammad Hanif Hasbalah itu nama orang tua saya Jadi nama channel saya Muhammad Hanif Hasbalah Sama berarti nama channelnya nama asli ya Iya nama asli Terus saya pendidikannya background semuanya di Aceh gitu kan Dari SD sampai SMA di kabupaten Namanya kabupaten PD ya Kabupaten di Aceh di kota Sikli Kemudian setelah tamat SMA saya merantau ke Bandar Aceh Saya menyelesaikan S1 di teknik sipil unsia Dan setelahnya saya melanjutkan studi ke Tiongkok Tepatnya di kota Wuhan Wuhan University of Technology Lanjutan studi dari teknik sipil Oke itu kan gak soal Bang Hanif kemarin sampai S3 ya? Iya sekarang status saya masih mahasiswa S3 Oke Tapi sekarang offline S3 kan agak fleksibel ya Semoga bisa selesai juga Oke oke berarti Bang Hanif Hasbalah dari Sikli Oke nah ini sebelum lebih jauh mungkin kepada pemilihan nama akun Youtube nih Biasa kan banyak orang nih Bang Hanif Nama aslinya beda Nama akun Youtube nya beda Mungkin biar apa ya Kata istilahnya kayak aircatching Orang gampang ingat segala macam Nah Bang Hanif Kenapa milih nama channelnya itu nama asli? Ada alasan tersendiri gak? Ya itu sesuai dengan nama akun Gmail ya Kan Youtube perlu Gmail Saya buat akunnya sudah ada sejak tahun 2013 Oke Itu untuk kebutuhan pribadi Kemudian saya mengupload pertama 2016 Ya saya tujuannya hanya dokumentasi pribadi Jadi ya pakai nama sendiri Itu sebagai arsib lah di Youtube Oke Sampai seperti sekarang Sudah mulai ada penonton Sudah mulai ada subscriber Saya ya lanjut aja Karena sudah dikenal dengan nama itu Jadi pengen lanjut disitu Iya Oke berarti Bang Hanif pertama kali main Youtube 2016 Walaupun akunnya sudah ada dari 2013 Iya Oke berarti Bang Hanif ke apa namanya Ke Tiongkok tahun berapa? 2015 2015 Berarti setahun disana masih belum Belum ada apa-apa Oke nah Alasannya Kenapa Bang Hanif coba main Youtube Apa dulu stud pikirkan Ah ini saya nih di Cina nih Kayaknya banyak konten yang bisa saya buat Apa karena tadi Iseng-iseng posting Terus ada yang nonton Jadi lebih termotivasi Apa alasan main Youtube Kenapa? Ya motivasinya pertama Sering nonton Youtube ya Ada Youtuber Indonesia Terus nonton ada Waktu 2016 itu masih booming vlog Awal-awal Munjung trendingnya vlog Video blog Jadi mantap juga nih Kegiatan sehari-hari Atau pengalaman kita Didokumentasikan Kemudian disimpan sebagai arsip di Youtube Oh oke Dan seiring perkembangan Makin banyak video saya Dan makin tertarik Apalagi sekarang ada Iming-iming AdSense gitu kan Kemudian ada banyak teman Kasih masukan Wow kembangin aja channelnya Buat ini Buat gitu ya Singkat cerita Jadilah seperti sekarang gitu Intinya Saya pengen mengarsipkan video-video pribadi Oke Kalau kita simpan Belum tentu aman Di Youtube Sementara ini kan Bagus untuk menyimpan Kayaknya itu Gak jauh beda dengan Pribadi saya Gitu juga sih Awalnya buat itu Simpan file Supaya Kadang kalau di laptop Di hard disk Kadang rusak Tapi kalau di Youtube Kan selama Youtube Masih ada Dia akan aman Tapi ternyata Karena ada yang Menonton Orang pada request Kelanjutan jadinya ya Nah Berarti Bang Ani sudah Pergelur di dunia Youtube Hampir 4 tahun ya Dari Kurang lebih Itu memang aktif terus Dari memang start awal mulai posting Setiap bulan Sampai sekarang Memang aktif Hari pertama memang Semangat itu Gak terlalu sering Postingnya Sebulan sekali Sebulan sekali Karena terkenal lah Ngeditnya masih susah gitu kan Dan kontennya Mesti mikir nih konten apa gitu kan Tapi mulai aktif serius Sepertinya Kurang lebih setahun belakangan lah Setahun belakangan Kalau gak salah saya Satu video Bang Anif Itu tentang Pasar ekstrim di Wuhan Yang memang Tempat awal tersebarnya Virus Corona Itu sampai 14 juta views ya Itu gimana Pada saya nyangka Gak bisa sebanyak itu Kayaknya itu yang paling banyak ya Yang paling ditonton Iya Video itu Hampir setahun yang lalu Saya upload Tepatnya kurang lebih Bulan 9 Tahun lalu 2019 Terus saya upload Pertama itu Masih Dalam Kurang 1 bulan Itu biasanya Video saya Seratusan kah Seratusan Video itu terakhir ya Seratus ribuka gitu Seratus makuluh lah Sampai bulan 1 Pas covid Tiba-tiba Ini ada yang komen banyak Kan muncul Tiba-tiba Tiba-tiba naik Orang penasaran Mungkin tentang Wuhan Jadi Ser video itu Apalagi mungkin Keywordnya berhubungan Dengan Wuhan dan Corona Jadi naik-naik terus Bukan video itu aja Ada beberapa video Yang tentang Wuhan Naik Secara tidak langsung Subscribernya Naik juga Banyak ya Oke sekarang ini Sudah hampir Menyentuh 500 ribu Subscriber nih Bang Hanif Apa yang dirasakan Bang Hanif Setelah aku gimana ya Kalau kita lihat Apa ya Posisi kita di Aceh nih Aceh yang mungkin Bisa dibilang Tidak terlalu Apa ya Mungkin orang mikirnya kan Aceh jauh gitu Kurang-kurang Kepur segala macam Dan dengan posisi Bang Hanif Hampir 500 ribu subscriber Youtuber ads Apa yang Bang Hanif Apa yang Bang Hanif Terasakan Yang pertama Bersyukur ya Senang Senang Karena Kita buat kan Makin banyak yang tonton Berarti video kita diterima Makin banyak yang subscribe Berarti Semakin banyak orang yang mau mendukung Gitu kan Walaupun gak semua video Ringnya sama Ada yang suka Ada yang gak suka Tapi minimal orang Ada supportnya Disitu saya Bersyukur sekali Alhamdulillah Dan semoga Kedepannya Bisa memberikan Yang terbaik lah Yang positif Apa yang bisa saya berikan Sentinya Senang lah Terima kasih teman-teman semuanya Yang udah support Udah subscribe channel Hanif Tapi di awal mulai Main Youtube tadi Nyangka gak Hanif akan di Ada di posisi sekarang Ini suatu saat Aku akan punya nih Banyak subscriber Sampai 1 juta Pernah nyangka gak Akan di posisi sekarang Ya kalau Mimpi Harus tinggi ya Saya sering Waktu di Cina dulu Kan ada Sticky gitu Saya tempel Di meja kerja Tahun depan Insya Allah 50k subscriber Terus Saya iseng-iseng Nulis bareng istri Waktu itu Tahun depan 250k subscriber Ini mimpi gak Ini mimpi Alah nulis-nulis aja Iseng Tiba-tiba Alhamdulillah Allah kasih lebih 400k subscriber Tahun ini Ya gitu Maksudnya mimpi tinggi Tapi terwujud Mungkin menurut saya Lebih cepat Daripada Prediksi saya Target saya Mungkin akhir 2021 Bakal segitu Mengingat Apa Analitiknya Kenaikannya Perhari Berapa Perbulan Berapa Kayaknya Kalau kita Hitung-hitung Segini Tapi Youtube Beda Ada sesuatu Di luar Espektasi Tapi Kita boleh Punya Impian Besar Tapi Harus Ada usaha Dan Doanya Terus Sama Oke Nah Kalau boleh Tahu Video pertama kali Diposting Video apa Dan rekamnya Pakai apa Karena kita Lihat Setahul Kebanyakan Youtuber Itu Kalau Flashback Kebelakang Itu Pasti Lucu Lucu Itu Video Pertamanya Ya Masih Ingat Video Pertama Itu Awal 2016 Kurang Lebih Bulan 2 Itu Saya Shooting Pakai HP Smartphone Itu pun Tidak Full Saya Belum Bisa Ngedit Waktu Itu Ada Teman Yang Bisa Premiere Ya Sekalian Belajar Saya Lihat Gini Gini Saya Belang Posisinya Gini 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 Diedit Upload Waktu Pertama Kan Views Belum Terlalu Banyak Lebih 100 Kemudian Subscribe Mulai Mulai Puluhan Saya Semangat Membuat Video Selanjutnya Selanjutnya Saya Belum Ada Kamera Saya Pinjam Kamera Teman Saya Buat Sekitar Dua Konten Ada Dengan Kamera Pinjaman Lalu Diterima Videonya Awal Saya Share Di Facebook Kemudian Sudah Subscriber Baru Di Video 456 Saya Mulai Mencoba Beli Kamera Sampai Sekarang Di Posisi Sekarang Bang Hanif Sering Nonton Video Lama Dulu Apakah Hanya Sekedar Nostalgia Atau Mungkin Pengen Evaluasi Oh Ini Harus Diperbaiki Di Sini Ada Sering Nonton Video Lama Bang Hanif Lalu Kadang Ada Ada Tapi Gak Sering Sepulat Sekali Ya Betul Oke Next Yang namanya Kita berjuang Di bidang Apapun Itu Pasti Ada Keluh Kesah Senang Bahagianya Nah Selama Bang Hanif Main Youtube Dari Tahun 2016 Apa Keluh Kesah Yang Gak Tau Saya Sibuk Waktu Itu Pas Saya Cek Mau Nge Vlog Mana Kamera Mana Kamera Teringat Tinggalan Disini Ya Mungkin Dilacak Lagi Saya Vakum Sekitar Dua Bulan Gara Gara Ilang Kamera Tadi Gak Lanjut Pakai HP Kemudian Saya Berniat Mau beli Kamera Baru Ternyata Sebelum Saya Beli Ada Teman Yang Baik Di Wuhan Namanya Bang Arafat Dia Kasih Kamera Dia Saya Jarang Pakai Kasih Ambil Dikasih Berlanjut Dari Sampai Jadi Channel Sekarang Perkembangan Channel Ini Bang Arafat Nanti Juga Siap Siap Kalau Bang Hanif Sekarang Ini Dari Awal Dari 2016 Sampai Dengan Sekarang Itu Banyaknya Posting Youtube Videonya Seminggu Berapa Kali Mungkin Perbandingan Kalau Tahun Ini Sekarang Sekarang Berapa Banyak Dari Rata Ratakan Seminggu Kurang Lebih Ada Sekali Di Rata Ratakan Sebulan 4 Sampai 5 Video Sebulan 4 Sampai 5 Video Itu Memang Dari Awal Bikin Youtube Segitu Atau Mungkin Awal Banyak Posting Sekarang Karena Sudah 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 Saya Mulai Konsisten Itu Sejak Setahun Terakhir Saya Mulai Konsisten Diri Saya Oke Oke Untuk Setiap Durasi Video Yang Bang Hanif Bikin Berapa Menit Durasinya 6 Sampai 15 Menit Ada Alasan Tersendiri Kenapa Buat Rans Waktu Seperti Itu Kalau Youtuber Pasti Ngerti Ya Video Lebih 10 Menit Itu Pemasangan Iklannya Bisa Lebih Dari Satu Jadi Lebih Prospek Tapi Kadang Kadang Kalau Kita Masakan Lebih 10 Menit Gak Bagus Videonya Gak Bagus Juga Ada Juga Di 10 Menit Targetnya Lebih Bagus Di 10 Menit Berarti Buat Teman Teman Yang Baru Mau Mulai Youtube Ya Kalau Buat Video Di Atas 10 Menit Gak Apa Apa Tapi Selama Conten Bagus Jujur Jujur Maksudnya Accent Itu Salah Satu Target Kita Masih Target Maksudnya Orang Main Youtube Kita Gak Bersih Sepuluh Menit Rekomendasi Yang Baru Mulai Gak Kemudian Pencapaian Bang Hanif Terbesar Selama Main Youtube Apa Mungkin Dapat Penghargaan Atau Mungkin Dapat Undangan Sebagai Speaker Mengenai Youtube Atau Mungkin Diluar Uang Yang Dapatkan Apakah Diundang Seminar Dari Dunia Youtube Target Youtuber Minimal Dapat Plakat Dari Youtube Alhamdulillah Saya Sudah Dapat Silver Play Button Senang Sekali Langsung Made From Amerika Dikirim Dari Amerika Langsung Ada Notif Saya Cek Setelah Sampai Senang Banget Kemudian Sekarang Baru Baru Ini Seminggu Yang Lalu Alhamdulillah Dapat Verified Sudah Verified Sudah Contra Itu Senang Banget Kalau Tau Youtuber Siapa Yang Udah Verified Selain Banget Ini Kurang Selama Ini Selama Berdunia Berdunia Apa sih Aktif Youtube Dengan Youtuber Youtuber Sering Collab Atau Sering Ketemu Sharing Ada 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 Beberapa Kita Sama 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 Ada Jumpa Sharing Sharing Aja Tapi Kalau Untuk Buat Video Mungkin Masing 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 Mungkin Saya Nggak Nampak Di Channel Dia Jadi Ini Spesial Bang Hanif Bisa Hadir Di Youtube Fadil Fadil Ini Dengan Pastinya Ada Yang Like Ada Yang Dislike Videonya Komen Nya Pastinya Ada Yang Positif Ada Yang Negatif Ya Kan Kalau Dari Persentase Lebih Banyak Positif Ata Negatif Komen Di Semua Video Bangan Di Alhamdulillah Kita Bisa Melihat Rating Like Versus Dislike Berapa Persen Kebanyakan Rata Rata Di Kalau Kita Melihat Dari Parameter Like Versus Dislike Alhamdulillah Bagus Sih Banyak Yang Like Kalau Yang Komen Ngomong Kotor Atau Ngejek Ngejek Ada Nga Pasti Ada Namanya Kita Nge-share Ada 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 Nggak Suka Itu Nanggapinya Gimana Bang Di Ambil Pusing Gara 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 Tuh Ah Don Nih Nggak Mau Bikin Video Lagi Tetap Lanjut Ambil Positif Kadang Kadang Ada Yang Komen Gak Suka Banyak Yang Bela Kita Pasti Di Reply Apalagi Sekarang Netizen Udah Pinter Jarang Udah Yang Mau Komen Negatif Daripada Komen Negatif Mending Gak Usah Komen Pasti Dinimbrung Sama Pendatang Viewer Sebaru Yang Positif Pasti Dia Komen Gak Apain Komen Gini 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 Gitu Kalau Dilihat Dari Analitik Justu Bagus Ya Seimbang Gitu Gak Bagus Gitu 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 Kemudian Selama Dari 2016 Sampai Sekarang Untuk Produksi Mau Itu Shooting Mau Itu Editing Sampai Posting Segala Macam Itu Ada Tim Khususus Atau One Men Show Semuanya Bang Hanif Yang Handle Ya Dibilang One Man Show Gak Juga Kadang Saya Waktu Shooting Gak Kawan Kameraman Waktu Editing Full Saya Sendiri Offline Dengan Online Saya Pegang Kameraman Kadang Full Saya Kadang Ada Kawan Juga Kadang Dengan Istri Saya Sambilan Jalan Istri Jadi Kameraman Sambilan Sambilan Aja Kenapa Dengan Justu Skabert Segitu Kenapa Masih Megang Memang Masih Bisa Dihandle Atau Memang Merasa Belum Butuh Atau Takutnya Dengan Ngajak Tim Takut Hasil Gak Sesuai Yang Sudah Dilakukan Atau Gimana Mungkin Karena Masih Jarang Upload Ya Mungkin Kalau Upload Di Hari Gak Sanggup Saya Jarang Upload Seminggu Sekalilah Masih Sempat Memang Belum Dibutuhkan Ya Memang Satu Hasil Memang Sampai Satu Juta Suscriber Who Knows Oke Siap Kalau Ngomongin Soal Apa Nih Apa Ya Produk Nah Kalau Bang Anief Sendiri Itu Lebih Milih Iklan Dari Youtube Atau Iklan Endorse Misalnya Ada Produk Nawarin Ke Bang Anief Ini Mau Nggak Review Kita Itu Dari Peribadinya Gimana Lebih Milih Yang Mana Kalau Saya Tidak Milih Apa Yang Ada Kalau Sejalan Kita Share Youtube Masih Ada Iklan Tapi Kalau Ada Yang Mau Endorse Kita Nggak Nolak Juga Selama Masih Sejalan Dengan Konten Dan Bermanfaat Kita Terima Semuanya Oke Bang Anief Berarti Menerimalah Dengan Ini Terbuka Kalau Endorse Ada Kriteria Khusus Hubs Produk Ini Ini Nggak Semuanya Gimana Kalau Channel Saya Masih Nggak Ada Nis Khususus Masih Gadu Dokumentari Makanan Vlog Jadi Selama Nggak Bertentangan Dan Saya Rasa Cocok Ambil Aja Siap Teman Teman Yang Mau Endorse Produk Lokal Nasional Silahkan Di Channel Bang Hanif Soal Segmen Bang Hanif Sebenarnya Fokusnya Gimana Saya Lihat Ada Kulinir Ada Travelling Ada Motivasi Segala Macam Tentang Pernikahan Ada Apa Segment Khususus Di Channel Saya Ada Beberapa Playlist Saya Klatifikasikan Dokumentari Yang Pertama Kemudian Ada Makanan Ada Event Kemudian Ada Inspirasi Bisnis Jadi Kurang Lebih Kalau Kita Simpulkan Seperti Gadu Gadu Documentary Live Masih Daily Vlog Juga Kalau Kira-kira Buat Teman Yang Baru Mulai Youtube Kalau Kita Mau Channel Youtube Harus Fokus Saya Fokus Di Otomotif Saya Fokus Di Anak Goyzer Saya Fokus Di Gaming Harus Kayak Gitu Atau Kita Campur Kayak Bang Ani Nanti Lihat Mana Yang Lebih Prospek Baru Difokus Gimana Bang Ani Kalau Itu Menurut saya Sesuai Dengan Bakat Dan Kemampuan Teman 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 Fokus Dimana Malah Saya Dengar Juga Dari Tips Youtuber Yang Lebih Berpengalaman Lebih Bagus Kalau Kita Fokus Gitu Kan Kemudian Tidak Menutup Pemungkinan Kadang Kadang Sesekali Biar Gak Boring Ada Konten Lain Selama Gak Bertentangan Ya Youtube Bebas Saja Apa Yang Kita Mampu Oke Kemudian Kira Kira Ini Bang Hanif Untuk Tahun 2020 Ini Kita Yang Baru Mau Mula Youtube Main Youtube Terserah Alasannya Gara Ad Ad Atau Memang Pengen Selebi Segala Macam Masih Worth it Enggak Mulai Buat Teman Teman Yang Memulai Main Youtube Masih Oke Gak Kita Main Youtube Mau Mulai Sekarang Bagus Banget Malah Kalau Start 2020 Masih Dibilang Belum Terlambat Bagus Kapan Aja Bisa Kita Start Rame Kok Youtuber Baru 2020 Gitu Kan Belum Tentupun Kita Yang Sekarang Sudah Ada Subscriber Masih Berjaya Kedepannya Kadang Roda Berputar Gitu Kan Naik Turun Banyak Juga Youtuber Indonesia Yang Katanya Mau Stop Mau Apa Gitu Kan Kan Itu Tergantung Gimana Ya Mood Kita Apa Yang Kita Suka Kita Share Gitu Apa Yang Bermanfaat Kita Share Ini Hanya Sebatas Platform Kita Gak Tau Sampai Kapan Youtube Ini Akan Bertahan Semoga Bertahan Lama Gitu Oke Nah Mengenai Tadi Beberapa Youtuber Besar Indonesia Yang Katanya Mau Stop Di Youtube Karena Dengan Sistem Ataupun Ya Konten Di Youtube Sekarang Yang Sudah Katanya Kaya Televisi Ya Kan Bang Anif Gimana Respondens Laku Youtuber Juga Melihat Keadaan Youtube Sekarang Ini Dengan Konten Artis Yang Ngeprank Yang Pamer Harga Barang Mahal Jadi Bang Anif Meningkatnya Gimana Itu Apakah Mempengaruhi Alur Youtube Yang Dulu Mungkin Banyak Yang Nonton Gara Ada Mereka Sedikit Gimana Menurut Conten Terserah Dari Conten Apapun Kalau Menurut Saya Ada Sisi Positif Semuanya Ada Positif Misalnya Orang Pamer Barang Kita Jadi Tahu Harganya Berapa Kita Jadi Tahu Barang Bagaimana Semua Bisa Kita Ambil Positif Tergantung Dari Sudut Pandang Kalau Misalnya Ada Yang Tiba Tiba Mau Buat Ini Give Atau Itu Kreativitas Dia Selama Masih Ada Yang Menonton Dan Menambah Nilai Menambah Nilai Positif Bagi Dia Itu Menurut Saya Oke Oke Kalau Channel Saya Ya Kayaknya Biasa Saja Siapa Yang Menonton Lagipun Penonton Saya Ada Penonton Sial Ada Pendatang Baru Juga Kalau Yang Suka Subscribe Kalau Ada Masukan Selalu Saya Minta Masukan Kalau Ada Komen Yang Gak Suka Silahkan Bilang Aja Saya Gak Pernah Minta Silahkan Like Kalau Yang Like Like Gak 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 Oke Berarti Nah Mengenai Youtuber Yang Mau Stop Itu Mempengaruhi Mbak Ini Youtuber Stop Nih Saya Harus Mulai Gimana Ada Mikir Itu Lanjut Aja Gak Masalah Ya Itu Kembali Kepribadi Masing Masing Itu Hak Mereka 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 Sudah Mau Stop Gitu Itu Pilihan Mungkin Selama Bang Anif Bermain Youtube Itu Dapat Support Dari Siapa Aja Keluarga Teman Istri Siapa Aja Alhamdulillah Yang pertama Keluarga Istri Sangat Mendukung Orang Mertua Dukung Youtube Apa Gini Ada Nonton Juga Silahkan Jalan Aja Teman Support Juga Termasuk Adil Yang Udah Support Teman Teman Lain Terima Kasih Teman Teman Yang Support Ya Gitu Selamanya Hobi Ada Yang Mendukung Jalan Aja Kira Kira Apa Nih Bang Anif Kepada Nggak Tips Dan Khususus Untuk Teman Teman Yang Baru Mau Mulai Youtube Kira 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 Ada Nggak Tips Apa Yang Harus Lakukan Mungkin Oh Supaya Videonya Yang Mbak Nif Rasakan Selamanya Kita Cintai Dulu Pekerjaan Kita Share Apa Yang Kita Suka Dan Apa Yang Kira Kira Bermanfaat Kalau Kita Suka Konsisten Yang Paling Penting Insya Allah Jalan Jalan Aja Allah Tidak Apa Tidak Pernah Memberikan Sesuatu Kepada Hambanya Yang Berusaha Dengan Sungguh Sungguh Dia Akan Mengecewakan Oke Jadi Teman Teman Yang Mau Mulai 2020 Nggak Masalah Karena Semakin Banyak Akun Baru Semakin Bagus Dari Youtube Ya Tips Selaku Itu Jalanin Jangan Ragu Untuk Memulai Apapun Yang Pengen Di Geluti Oke Yang Terakhir Harapan Bang Ini Di depan Dirinya Youtube Dari Pribadinya Bang Ini Channel Dan Juga Dari Youtube Secara Umum Apa Harapan Harapannya Sekarang Nggak Ada Masalah Youtube Bagus Banget Sebagai Platform Sekarang Katanya Baru Saja Kemarin Saya Nonton Youtube Itu Mengurangi Pengangguran Di Indonesia Bagus Banget Luar Biasa Terima Kasih Kemudian Banyak Sekali Orang Banyak Sekali Orang Yang Apa Tahu Sesuatu Youtube Sekarang Kan Lagi Musim Bunga Orang Tahu Cara Tandam Bunga Misalnya Tutorial Orang Mau Melay Otomotif Mau Cari Kenderaan Baru Motor Ada Mobil Ada Review Gampang Sampai Cara Memasak Semua Ada Di Youtube Semuanya Ada Kita Ketik Apa Ada Oke Nah Kalau Punya Apa Nih Isteng Misalnya Apa Mungkin Bang Anif Kena Memikirkan Aku Gini Tahu Apa Yang Kurang Apa Yang Enggak Enak Nah Mungkin Kalau Dibilang Wish Untuk Youtube Apa Kira Kira Yang Pengen Oh Kayaknya Kalau Youtube Enak Dari Segi Share Beberapa Item Khusus Yang Kira 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 Ini Seru Ini Selama Ini Hitungan 1000 Views Berdapat SN Ada Apa Yang Kebayang Dari Bang Anif Untuk Youtube Kira Kira Apanya Ada Sejau Ini Belum Ada Apa Yang Ada Sistem Youtube Oke Oke Mungkin Untuk Teman Ada Yang Mau Main Youtube Untuk Teman Terutama Yang Penonton Youtube Yang Punya Akun Kalau Mau Share Sesuatu Yang Bermanfaat Silahkan Saja Tidak Ada Batas Selama Itu Positif Bagi Diri Kita Dan Bermanfaat Bagi Orang Banyak Silahkan Anif Dukung Kita Sama Berjuang Di Youtube Anif Masih Banyak Semoga Kita Sukses Dan Bermanfaat Bagi Seluruh Alam Amin 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 Ya Lagi dapat Lajangan Langsung Dari Salah Satu Youtuber Di Aceh Jadi Buat Teman Semangat Yang Mau Main Youtube Apapun Itu Intinya Harus Fokus Konsisten Dan Fokus Apapun Masih akan Berhasil Ya Cukup Sekian Kita Sharing Mengenai Youtube Bersama Bang Andi Mungkin Dilarang Kisah Kita Ada Tema Lain Yang Kita Berhasil Terima Kasih Teman Teman Da Da